Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya sedikit akan menjelaskan tentang konsep Merdeka Belajar Konsep Merdeka Belajar merupakan kebijakan terbaru dalam dunia pendidikan nasional Konsep ini berfokus pada materi yang esensial dan fleksibel sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan dari masing-masing karakteristik peserta didik Merdeka Belajar pun memberikan otoritas dan fleksibilitas pengelolaan pendidikan di level sekolah Namun kedua hal tersebut tidak akan terlalu berkontribusi positif untuk mencapai tujuan pendidikan jika tidak ada kreativitas dan inovasi Oleh karena itu untuk menjadi kreativitas dan inovatif kita pun harus melakukan perubahan Agar dapat melakukan berikut penjelasan mengenai konsep Merdeka Belajar Hingga strategi konsep penerapannya dalam kegiatan belajar-mengajar Pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan konsep Merdeka Belajar Konsep Merdeka Belajar adalah kebijakan terobosan yang dilujurkan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim Yang bertujuan untuk mengembalikan otoritas pengelolaan pendidikan kepada sekolah dan pemerintah daerah Otoritas pengelolaan pendidikan diwujudkan dengan memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan pemerintah daerah Dalam merencanakan melaksanakan dan mengekolasi program-program pendidikan yang dilaksanakan di sekolah Tentunya hal-hal tersebut dengan mengacu pada prinsip-prinsip kebijakan Merdeka Belajar Yang ditetapkan pemerintah pusat dalam usaha mencapai tujuan nasional pendidikan Konsep Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara dapat dilihat dalam pemikirannya mengenai pendidikan Yang mendorong terhadap perkembangan peserta didik Yaitu pendidikan mengajarkan untuk mencapai perubahan dan dapat bermanfaat bagi lingkungan masyarakat Pendidikan juga merupakan sarana untuk meningkatkan rasa percaya diri Mengembangkan potensi yang ada dalam diri Karena selama ini pendidikan hanya mengembangkan aspek kecerdasan Tanpa diimbangi dengan sikap perilaku yang berkarakter dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan Merdeka Belajar yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dan juga sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara lainnya mengenai pendidikan Yang seharusnya terselenggerakan di Indonesia Esensi dari Merdeka Belajar sendiri yaitu kebebasan berpikir yang ditujukan kepada peserta didik dan guru Sehingga mendorong terbentuk karakter jiwa Merdeka Sebab siswa atau peserta didik dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya Selama ini siswa dan guru hanya belajar berdasarkan materi dari buku atau modul tersebut Telah ditetapkan hadirnya kurikulum 2013 Selain itu Merdeka Belajar juga sesuai dengan sistem AMONG yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara Sistem yang melarang adanya hukuman dan paksaan kepada peserta didik Ki Hajar Dewantara menganggap adanya hukuman dan paksaan untuk belajar dapat mematikan jiwa mereka Dan kreativitas para peserta didik Diperlukan jiwa yang Merdeka dalam setiap individu siswa agar Indonesia dapat lebih maju Pertanyaan yang kedua adalah apa tujuang daripada Merdeka Belajar itu Tujuan besar yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Adalah terciptanya budaya lembaga pendidikan yang otonom tidak beropratis Dan terciptanya sistem pembelajaran yang inovatif berbasis pada peminatan dan tuntutan dunia modern Sementara itu tujuan utama dari Merdeka Belajar adalah dapat menciptakan peserta didik Yang memiliki jiwa Merdeka tidak lagi terkakan dengan adanya ketentuan dan peraturan dalam pembelajaran Sehingga peserta didik dapat menemukan potensi serta kemampuan diri dengan cara masing-masing Kebijakan Merdeka Belajar dilaksanakan untuk percepatan pencapaian tujuan nasional pendidikan Yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mempunyai keunggulan, daya saing dibandingkan dengan negara-negara lainnya Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing itu diwujudkan melalui peserta didik Yang berkarakter mulia dan memiliki penalaran tingkat tinggi khususnya dalam literasi dan numerasi Pertanyaan yang ketiga adalah apa saja komponen Merdeka Belajar itu Ada pun empat komponen atau kebijakan baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan Merdeka Belajar Yaitu satu ujian sekolah berstandar nasional atau USBN digantikan oleh asesmen yang diselenggarakan oleh sekolah Dilakukan dalam bentuk ujian tes tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif Seperti portfolio dan penugasan berupa tugas kolompok atau karya tulis Sehingga guru dan sekolah dapat lebih merdeka dalam menilai hasil belajar Yang kedua adalah ujian nasional akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survey karakter yang terdiri Dari aspek literasi yaitu kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa numerasi yaitu kemampuan bernaral Menggunakan matematika, karakter berupa pembelajaran, gotong royong, kebenekaan, dan perundungan Yang ketiga penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dalam kebijakan Merdeka Belajar RPP cukup dibuat dalam satu halaman saja Melalui penyederhanaan administrasi ini Diharapkan guru dapat memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran Yang keempat adalah dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB Di sistem sonasi diperluas tidak termasuk daerah terdepan Terpencilan tertinggal bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB Pemerintah daerah pun diberikan kewingenan untuk menentukan proporsif final serta menetapkan wilayah sonasi Pemerintahan akses dan kualitas pendidikan juga perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah Seperti distribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru Demikian atas informasi tentang konsep merdeka belajar ini Mudah-mudahan kita mendapat informasi tentang konsep merdeka belajar ini Dan saya mengucapkan banyak terima kasih Bila hitafiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton